Intro Artis peran Nia Ramadhani diketahui memang sudah dipersunting pengusaha kaya raya Ardi Bakri. Terhitung sejak tahun 2010, Nia Ramadhani lebih memilih untuk mengurus keluarganya dan mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Pendatikan demikian, Nia kini tampil bak sosialita yang hidup bergelimang harta. Ya, usai diboyong Ardi Bakri, Nia memang diperlakukan bak seorang putri yang segalanya sudah disediakan dan dilayani. Bahkan, untuk hal menggoreng telur hingga mengupas salak, Nia langsung viral karena tidak bisa melakukannya. Semenjak saat itu, Nia dianggap sebagai istri manja yang cuma modal tampang saja. Meski begitu, masyarakat semakin penasaran seperti apa kehidupan ibu dari tiga orang anak ini setelah menjadi istri pengusaha kaya. Nia pun kerap membagikan momen kesehariannya itu di akun Instagram maupun Youtube miliknya. Sehingga dirinya selalu jadi salah satu selebriti yang memiliki banyak penggemar. 8 tahun membina rumah tangga dengan Ardi Bakri dan memiliki tiga orang anak. Hidupan mereka jauh dari berita miring. Nia masuk ke dalam kategori selebriti yang hidup dengan harmonis. Dalam sebuah kesempatan, Jessica Iskandar melakukan sesi Q&A bersama Nia di Kediaman Nia. Jessica menyodorkan beberapa pertanyaan netizen yang dipilih untuk Nia. Pertanyaan pertama cukup mengejutkan yaitu dari Ed Aicaputri yang penasaran mengenai reaksi Nia Ramadhani jika suatu saat suaminya minta izin untuk menikah lagi. Secara spontan, wajah Nia berubah terkejut dan terlihat penuh keheranan. Jessica pun mengumpamakan bahwa saat meminta izin menikah lagi, Ardi Bakri akan membawakan bunga untuk Nia. Menurut Nia, hal itu adalah tanda-tanda yang mencurigakan karena suaminya sebelumnya tidak pernah membawakan bunga untuknya. Nia pun memberikan jawaban akan pertanyaan yang diajukan Ed Aicaputri. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton!